Ini sekelumit cerita dari para para jurid TNI yang bertugas di tapal batas negara di wilayah Sambas, Kalimantan Barat. Cerita tentang para penjaga kedaulatan di beranda depan negara, para para jurid TNI yang bertugas penjaga tapal batas di wilayah Sambas, Kalbar ini tergabung dalam Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 642. Menurut dan Satgas Pamtas RI Malaysia Yonif 642, Kapuas Lektol Infantri Alim Mustafa, penjaga tapal batas negara adalah tugas pokok kesatuan yang dipimpinnya. Ditegaskannya bahwa tak ada celah bagi siapapun yang mencoba melakukan segala bentuk kegiatan ilegal di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di sektor barat yang menjadi tugas dan tanggung jawab Satgas Pamtas Yonif 642 Kapuas. Lektol Alim pun lantas bercerita bahwa beberapa hari yang lalu satuan yang dipimpinnya berhasil mengamankan minuman keras ilegal sebanyak 48 botol. Puluhan botol minuman keras ini terjadi dari 36 botol miras merek Benson, 6 botol merek Tiger, dan 6 botol merek Gengwei. Agus Supriyatna melaporkan. Terima kasih telah menonton!